Polres Buton mengamankan dua orang diduga pelaku pembakaran Baliho Bakacapres Ganjar di Desa Lanto, kecamatan Mawasangkah, Kabupaten Buton Tengah. Satu dari dua pelaku merupakan anggota Polri berpangkat Aibda. Kasat reskrim Polres Buton Tengah mengatakan saat melakukan pengrusakan, Aibda AL disebut dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras. Kedua pelaku kini diamankan di Polres Buton Tengah. Keduanya diancam pasal pengurusakan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Atas insiden ini, pengurus partai PDI Perjuangan Buton Tengah melaporkan aksi pembakaran Baliho Bakacapres Ganjar ke polisi. Pengurus partai juga menyayangkan adanya aksi tersebut. Awal dari aduan tersebut, kami bergerak cepat. Karena ini akan berpotensi menimbulkan kegaduan. Sudah pasti ada kegaduan di tempat masyarakat karena ini menjangkut partai besar. Kemudian kami tindaklanjuti melakukan penyelidikan. Dan Alhamdulillah sekitar jam 16.00 kemarin, kami sudah mengamankan kedua pelaku. Dan sampai hari ini kami masih melakukan pendalaman untuk menggali keterangan-keterangan dari mereka berdua terkait alasan mereka melakukan pengrusakan dengan cara membakar terhadap Baliho tersebut. Kami disini hanya datang sebagai ketua partai, kami hanya melaporkan tentang masalah pembakaran Baliho. Disitu kan bergambar ketua partai, kemudian calon presiden Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Jokowi sebagai presiden, ibu mereka sebagai ketua DPP partai, dan disitu ada Soekarno. Jadi kami disini hanya mempertanyakan tentang masalah pembakaran kepada Pak Kasat Reskrip. Kita sebagai pihak PDI, kader partai kami tidak menerima tentang pembakaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.